Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i rohimahullah pernah berkata Aku mengunjungi Abu Nawas Lalu aku bertanya padanya Apa yang engkau persiapkan untuk hari ini wahai saudaraku Kemudian Abu Nawas menjawab dengan sebuah syair Pernah ku anggap dosa-dosaku besar Namun ketika ku sandingkan dengan pengampunanmu wahai Tuhanku Maka ampunanmu ternyata lebih besar Abu Nawas itu karibku Kata Syekh Muhammad bin Rafi'i memulai kisahnya Namun di akhir umurnya kami berpisah jarak Dan ketika tersiar kabar wafatnya Aku sedih luar biasa Antara tidur dan terjaga Seakan aku bertemu dengannya Lalu aku panggil dia Wahai Abu Nawas Iya Jawab Abu Nawas Apa yang telah Allah perbuat padamu Tanya Syekh Muhammad bin Rafi'i Dia Telah mengempuni aku Kata Abu Nawas Dan itu disebabkan Ba'id syair yang aku tulis Dan syair itu sekarang berada di tumpukan bantal kedua rumahku Tidak lama kemudian Syekh Muhammad bin Rafi'i melakukan perjalanan jauh Mengunjungi keluarga Abu Nawas Ketika keluarga Abu Nawas Melihat Syekh Muhammad bin Rafi'i Kesedihan menyelimuti keluarga Abu Nawas Dan mereka pun kembali menangis Setelah reda Syekh Muhammad bin Rafi'i bertanya kepada mereka Apakah saudaraku Abu Nawas punya simpanan syair sebelum beliau wafat? Kami tidak tahu Jawab keluarga Abu Nawas Hanya saja Sebelum kewafatannya Beliau meminta dibawakan tempat tinta dan kertas Lalu Menulis sesuatu Dan apa yang ditulis Kami tidak tahu Terang keluarga Abu Nawas Bolehkah aku masuk memeriksa? Kata Syekh Muhammad bin Rafi'i Keluarga Abu Nawas pun mempersilahkannya Lalu Muhammad bin Rafi'i Memasuki kamar Abu Nawas Memeriksa tempat tidurnya Dan Syekh Muhammad bin Rafi'i menemukan pakaian yang belum dipindah Diangkatnya pakaian itu Tidak ditemukan apa-apa Kemudian Diangkat bantal pertama Juga tidak terlihat apa-apa Setelah diangkat bantal kedua Ditemukan secari kertas Dan disitu tertulis beberapa syair Wahai Tuhanku Jika dosa-dosaku yang banyak itu membesar Aku yakin pengampunanmu lebih agung Andai engkau hanya menerima orang yang baik saja Lalu bagaimana dengan kami Orang-orang yang penuh noda dan dosa Aku berdoa padamu Gusti Dengan kerendahan hati Sebagaimana engkau perintahkan Jika Engkau tolak kedua tanganku Siapa lagi yang akan mengasihi aku Hanya harapan dan indahnya ampunanmu yang jadi perantaraku Lalu Aku pasrah padamu Sebelum meninggal dunia Abu Nawas pernah duduk sendirian Memperhatikan matahari yang berangsur-angsur tenggelam Suasananya cukup hening Abu Nawas melihat begitu indahnya warna langit Yang dipenuhi dengan mega berwarna kuning jingga Ia Memperhatikannya dengan seksama Hingga akhirnya Suasana indah itu hilang Seiring dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat Entah apa penyebabnya Tiba-tiba Abu Nawas tak mampu membendung air matanya Hatinya terasa pedih Ia menangis terseduh-seduh Ia menengadahkan kedua tangannya sambil bersyair Wahai Tuhanku Aku Bukanlah ahli surga Tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim Maka Berilah aku taubat ataupun ampunan Dan ampunilah dosaku Sesungguhnya Engkau maha pengampun dosa yang besar Dosaku bagaikan bilangan pasir Maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki keagungan Umurku ini setiap hari berkurang Sedang dosaku selalu bertambah Bagaimana aku menanggungnya Wahai Tuhanku Hambamu yang berbuat dosa Telah datang kepadamu Dengan mengakui segala dosa Dan telah memohon kepadamu Maka Jika engkau mengampuni Engkaulah ahli pengampun Jika engkau menolak Kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada engkau Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh